Intro Hai selamat siang semuanya Aku mau nge-serika sekarang guys Sebentar ya aku ini dulu Oke Hai teman-teman apa kabar Baik-baik ya Nggak kerasa ya teman-teman Udah mau satu minggu aja Setelah lebaran ya Mudah-mudahan kalian nggak bosan ya Balik lagi di channel aku Kalian konduktornya Kalo nggak bersihin rumah Cuci piring Kalo nggak cuci piring Bersihin kamar mandi Kalo nggak bersihin kamar mandi Pakum-pakum Kalo nggak begitu Bersihin garden ya Jadi ya begitulah Keseharian ibu rumah tangga ya Karena kan Nggak punya ART Jadi segala sesuatu Dikerjain sendiri Sekarang giliran hari ini Aku mau setrika Kenapa aku setrikanya di bawah Yang pertama Aku nggak suka berdiri Kaki ku pegel Nah kalo di bawah Kayak gini nih Aku bisa duduk Sampai kayak gini Bisa selondoran Bisa gini-gini Gitu Jadi ya Simple Kalian mau tau nggak Seberapa banyak Aku setrikaan hari ini Tunggu sebentar Tuh guys Ini tuh hampir Dua basket Tuh satu basket Udah kemarin Kemarin aku setrika Dan ini Dua basket Masih yang harus Aku setrika hari ini guys Oke Dan kalian mau tau Disini Disini ada buah cucian Ini cucian yang putih Dan ini cucian yang berwarna Jadi masih ada pekerjaan Buat besok Nggak apa-apa ya teman Kemarin aku ngobrol ya Kemarin ngobrolnya Sampai menyetrika Nggak apa-apa ya Kita ngobrol-ngobrol Se-seputaran ibu rumah tangga Begitu ya Siapa disini Yang fury ibu rumah tangga Nggak dibantu sama Asisten rumah tangga Yuk Komen di bawah Komentar Kesan-kesannya Atau pekerjaan apa Yang buat kalian itu Apa ya Capek banget Dan pekerjaan apa Yang buat kalian itu Happy banget Dan enak dikerjain Dan kalian tuh sebetulnya Suka banget Ngerjain apa tuh Coba di kolom komentar Spesial buat ibu-ibu Buat perempuan-perempuan Yang kerjanya full Ibu rumah tangga Yang pekerjaan di rumahnya Menumpuk banyak banget Silahkan isi di kolom komentar Kalau aku sendiri sih Pekerjaan yang paling aku suka Itu sebetulnya Setrika sih Karena setrika itu Apa ya Dari kusut Bikin rapih Terus Nanti kalau udah beres itu semua Itu bisa ditata kan Ditata Nanti dimasukin ke lemari Terus diberesin gitu Itu seneng banget Terus Yang paling ngebosenin Buat aku Pekerjaan rumah Adalah Apa ya Cuci piring Kalau aku Bukan cuci piring sih Lebih ke cuci-cuci Peralatan masak Nah itu peralatan masak Yang bikin aku Apa ya Itu kan butuh konsentrasi Biar bersih gitu Kadang-kadang itu kan Harus pake Special gitu ya It's special stuff To make it work Jadi buat Si saucepan Kayak gitu-gitu kan Biar bersih Biar kincong Itu Itu lot of works lah Gitu Dan aku tuh sebetulnya Disini ada uapnya Ada uapnya Dan aku punya yang steamnya juga Kalau steam itu Aku pake Kalau steam itu Aku pake kayak buat Dress-dress Buat suit Kayak gitu Kalau yang kayak gini-gini Seharian mah Udah aja Pake yang biasa aja Kayak gitu Eh seneng banget Baju anak-anak Kalau baju anak-anak Aku paling suka banget Karena baju anak-anak itu Lucu kan Dulu waktu Si Kakak Duta Sama si Monica Lagi kecil banget Itu lucu banget Gitu Jadi kecil-kecil Bajunya lucu Kalau sekarang Kakak Duta Udah semakin tinggi ya Jadi Ini Celana panjangnya aja Hampir sama seukuran Dengan aku nih Sekarang Kakak Duta Dia udah Tinggi ya Gitu Beginilah Kehidupan Di luar negeri Kalau kita gak punya Asisten Segala sesuatu Dikerjain sendiri Bisa sih kita Kayak sewa orang Ya gitu Karena disini kan Gak ada ART Yang kayak Indonesia Di Indonesia aja Kita bisa kok Sewa orang gitu Service gitu Buat ngerjain Kayak setrikaan Segala macem Gitu kan Tapi sekarang Kalau kitanya ada Kayak aku gitu ya Ada waktunya Kenapa minta bantuan Ke yang lain Atau kita spend Money buat yang lain Kalau aku sih gitu Mendingan uangnya Dikumpulin Buat beli tiket mudik Kan aku bukan Milioner Gitu ya Jadi ya Segisa mungkin Setiap ada Uang yang bisa kita simpan Kenapa kita spend Gitu Kenapa kita Gunain Gitu Oh my god Tuh Sambil ngobrol Udah dua Gitu kan Tiga Aku tuh dulu ya Addicted banget Kalau yang namanya Setrika dulu ya Kalau sekarang sih Jarang gitu Kalau dulu tuh Sampai CDC Celana dalam Itu di setrika Kalau sekarang Udah gak sanggup deh Gitu Karena waktunya gitu Yang penting sekarang Kalau keliatan kusut banget Yaudah setrika Ada yang nanya ke aku Teg Gimana sih caranya Bisa ngerjain rumah Tapi kalau keluar Bisa cetar Jadi wow gitu Bisa dandan gitu Maksudnya ya Aku pribadi Niat aja sih Karena setiap hari Diniatin aja Walaupun kita ngerjain Kayak ngerjain ini nih Ngerjain cucian Baju Ngerjain ini Semua gitu ya Kalau aku sih Terbiasa udah Dandan dulu Pagi-pagi gitu Jadi dandan dulu Pokoknya rapi aja gitu Udah Langsung kerjain gitu Jadi jangan nunggu Ah nantilah Beres kerjain dulu Kerjain dulu Pekerjaan rumah Baru nanti Pakai baju gitu Kalau aku enggak Kebalikan Jadi setiap pagi Udah dibiasain Langsung Dandan yang pake makeup Kayak gitu ya Bukan Jadi maksudnya Kayak Apa ya Mulai sedikit lah Mulai sedikit di wajah Terus pake baju Yang lumayan Enak lah gitu Jadi mau pekerjaan rumah Mau nyuci Kalau aku ya Mau nyuci Mau cuci piring Mau paku Mau ini ya Udah-udah kayak gini Jadi mau Terus kalau mau keluar Ya udah-udah ready Paling sedikit Kalau misalkan ada acara Yang spesial Paling ramutnya Agak dibedain Bajunya Paling ganti Kayak gitu-gitu Tapi kalau selebihnya Kan mau keluar Kemana-mana Udah-udah ready Udah kayak mau kemana Padahal mah ya Di rumah aja Ngerjain Pekerjaan rumah tangga Gitu Kalau aku dandan dulu Baru ngerjain Pekerjaan rumah Gitu Ibu-ibu Katanya ngerjain Pekerjaan rumah gitu Jenuh Jenuh banget Pekerjaan ibu rumah tangga Itu kan gak ada riburnya ya Walaupun kita liburan nih Misalkan aku liburan nih Sama Anak-anak Misalkan dua malam Ke London Kayak gitu-gitu Tetep Karena kan kita harus Nyiapin baju Kayak gitu-gitu ya Makannya Segala macem Ngurus ini Dan itu organize gitu Gak ada yang nge-handle Dulu Jadi Belum-belum Ngerasain yang namanya Cuman gak masak aja Kita beli Terus gak setrika gitu Yang kayak gitu doang Sebetulnya Cuman tetep aja Kita harus merhatiin Anak-anak gitu Kok ini rusak ya Pokoknya yang namanya Ibu-ibu ya Namanya kita juga Ibu rumah tangga ya Intinya Segala pekerjaan Yang kita lakuin Itu lakuin Dengan senang hati Jadi kalau kita Awut Terus Ngikutin aral Kok begini-begini amat Ya bakalan Terus-terusan aral Dan itu gak akan Ada jalan keluarnya Kan gitu Yang ya pokoknya Bikin kita happy aja And bikin enjoy Makanya kalau aku Ngerjain pekerjaan rumah itu Sambil ya udah dandan gitu Jadi kalau udah dandan Apa ya Jadi enak aja gitu Kadang-kadang kalau lagi males Ya udah lah Ntar dulu Langsung pergi dulu deh Bentar jalan-jalan dikit Nanti Pas nyampe rumah lanjutin lagi Bisa gitu juga Karena ya udah Udah setiap Udah ready gitu kan Anytime Gitu Sometimes ya It's boring But Pekerjaan ibu rumah tangga itu Pekerjaan yang Sebetulnya Unlimited Ya Gak ada waktunya Karena Kayaknya istirahat Ibu-ibu rumah tangga itu Ya Pas tidur aja kali Kadang-kadang kan Pas tidur juga kan Gak Gak full ya Apalagi ada ibu-ibu Yang rumah tangga Yang harus Bekerja juga Harus menafkahi Harus beresin rumah Gitu kan Ah pokoknya Saluteh Pokoknya ibu-ibu tuh Luar biasa Bukan berarti Menyepelekan Bapak-bapak ya Bapak-bapak Ada juga kok Bapak-bapak yang Kerjakan pekerjaan rumah juga Gitu ya Cuman kan tanggung jawab ibu-ibu tuh Terhadap rumah tangga itu Lumayan besar juga Jadi Kadang-kadang suka Kecewa juga sih Kalau ada statement-statement Yang bilang Ibu-ibu rumah tangga itu Sering gabut Ibu rumah tangga tuh Gak ada kerjaan Segala macem Ibu rumah tangga itu Pekerjaannya Unlimited Sementara Kalau kita pekerja di Perusahaan 8 jam itu Udah Selesai gitu kan Gitu kan ya Sementara Kalau ibu-ibu Gak ada Gak ada istirahatnya Dan gak ada cutinya Gak bisa cuti Dan kita kan gak digajikan Ibu-ibu rumah tangga itu Gak ada yang digaji Misalkan Perjam atau gimana Gak ada gitu Begitu kan Tugas kita aja Jadi ya Salah satunya Dengan ikhlas aja Insya Allah kok Semuanya selesai Bikin happy aja Kalau aku gitu Dibikin happy Dan ya Alhamdulillah sih Alhamdulillahnya Suaminya ngerti Kebutuhan kita Kemuan kita Itu dipenuhi Karena dia Paham banget Ini buat suami-suami juga Kalau nonton disini Kalau nonton sekarang Please Hargai Perempuan Istri Ibu anak-anak Hargai banget Pekerjaan Setiap Jengka pekerjaan Kalau bapak-bapak Misalkan menyepelekan kita Kenapa gak ngerjain dong Ya kan Kenapa gak nge-setrika Kenapa gak jaga anak Kenapa gak ini Gitu Di waktu luang Enggak kan Bapak-bapak kadang-kadang Lebih prioritas kan Hobinya Senangannya Jarang banget Ngedidik anak Atau main sama anak Enggak semua Kalau gak semua Kita kan gak ngomong Mayoritas ya Tapi Maksudnya ada juga Yang seperti itu Mohonlah bapak-bapak Pahami ibu-ibunya Gitu Istri-istrinya Kalau kita tuh Sebetulnya Butuh Partner Yang bisa Ngebantu gitu Kalau misalkan bapak-bapaknya Gak bisa bayar Asisten rumah tangga Buat ngebantuin Istrinya Tolong dong Bapak-bapak Kalau ada waktunya juga Dibantulah Ibu-ibu Istrinya Untuk pekerjaan rumah Gitu ya Selangan lah Gitu Karena kita tuh Tangan kita tuh Cuma dua Kaki kita tuh dua Sementara pekerjaannya Banyak Jadi kadang-kadang Ibu rumah tangga itu Seperti laba-laba ya Harus ini Ini itu dalam Waktu bersamaan gitu Setrikan aku Masih segini tuh Ini baju-baju yang harus setrika Kalau yang ini udah ya Kemarin Oke guys Sekarang istirahat dulu Sebentar Belum selesai tuh Masih banyak Aku baru Beberapa nih Baru ini ya Salah satu lagi Pekerjaan Ibu rumah tangga Alhamdulillah Suami bantu Sebentar Aku mau liatin Dady Lawson lagi Tuh Nah sekarang di luar Dady Lawson lagi Keringin tuh Keringin baju Jadi kita tuh Kayak kerjasama gitu ya Kalau Dady Lawson itu Kalau ada waktu Karena dia kan ada kerjaannya di rumah ya Jadi kalau dia ada waktu luang Dia Satunya dia bantuin Buat keringin baju di luar Karena kebetulan kan Walaupun Cuaca gak panas Tapi anginnya lumayan Apa ya Temperature-nya lumayan high Bisa sedikit mengkeringkan lah Dengan angin gitu Lanjutkan lagi Makasih banyak Dady Lawson Udah bantuin I love you Udah bantuin akhirnya udah selesai sekarang tinggal ini celana dalam aja kalau celana dalam gak usah disetrika ya dan ini semua udah beres tuh 1,2,3 udah beres dan disitu udah beres ada beberapa yang harus digantung so aku mau beres-beres dulu masukin si ini semua hasil setrikaan ke lemarinya cepet juga ya terima kasih